Salfi, salam damai dan sejahtera. Rupanya Dr. Jatinadas masih terobsesi pada kepausan dan kembali membuat video untuk membantahnya. Materinya kurang lebih masih sama dengan sebelumnya. Namun tali ini kita akan tunjukkan kesalahan logikanya yang cukup fatal, yang sekaligus meruntuhkan kredibilitas semua argumen kontra kepausan yang dia bangun. Mari kita simak videonya. Yang saudara lihat sekarang ini adalah kutipan dari seorang skoler, seorang sejarawan, seorang historian katolik yang well known, yang terkenal, John O'Malley, mengatakan, lembaga tertua atau institusi tertua yang masih hidup di dunia barat, sebagai lembaga yang dimulai sekitar 2.000 tahun yang lalu, perhatikan sekitar 2.000 tahun yang lalu, namun saat ini sama pentingnya dengan yang pernah ada di dalam sejarahnya. Karena, jadi institusi tertua di sepanjang sejarah kekristianan adalah institusi kepausan. Kepausan itu adalah sistem hierarki pemerintahan gereja atau sistem kepemimpinan hierarkial, di mana seorang ruling bishop, seorang uskup, membawahi para uskup yang lain, termasuk membawahi para penatua dan para diaken. Jadi, di dalam sejarah gereja atau di dalam dunia kesarjanaan, pendangan itu biasanya disebut pendangan tiga jabatan atau three office view, atau istilah lainnya yang juga terkenal adalah pendangan monarkial episcopalianism. Nah, tiga argumen saja secara cepat untuk konten ringan ini dan konten cepat ini, membuktikan klaim itu tidak benar. No, kepausan bukan institusi tertua di dalam sejarah kekristianan. Pertama, hierarki kepemimpinan yang diajarkan para rasul dan yang diterapkan di dalam gereja-gereja semasa para rasul itu masih hidup, adalah kepemimpinan kolektif, yaitu kepemimpinan para penatua, dibantu oleh satu jabatan yang lain lagi, yaitu jabatan diaken. Yang kedua, Petrus tidak pernah mengklaim diri sebagai uskup di Roma, termasuk di dalam sejarah gereja. Literatur pada akhir abad pertama, misalnya surat 1 Clemens, yang ditulis oleh Clemens of Rome, kepada jemaat di Korintus, mengindikasikan jemaat di Roma sampai pada akhir abad pertama, dipimpin oleh sekelompok penatua, jadi kepemimpinan kolektif oleh para penatua dan para diaken. Dan yang ketiga, jabatan uskup sebagai jabatan tersendiri, tidak ada buktinya di abad pertama. Melengkem baru muncul pada awal abad kedua, misalnya yang kita temukan di dalam surat-surat dari Ignatius of Antioch, baru ada bukti yang jelas mengenai gereja itu dipimpin oleh uskup, itu baru pada pertengahan abad kedua. Jadi Yud tidak punya bukti dari abad pertama, Yud tidak punya bukti dari awal abad kedua, mengenai ada uskup yang memerintah, menjabat sebagai jabatan tersendiri, kalau jabatan uskup, menurut gereja katolik Roma, atau sistem monarkial episkopalianisme itu, jabatan uskup itu merupakan jabatan tersendiri, dan menurut mereka itu adalah apa yang disebut dalam perjanjian baru sebagai episkopos. Tadi saya katakan itu istilah yang beda memang, tapi merujuk kepada jabatan yang sama untuk penatua di dalam perjanjian baru, jadi bukan jabatan tersendiri. Tapi menurut gereja katolik Roma itu jabatan tersendiri. Nah, kalau Yud bilang itu jabatan tersendiri, silakan perlihatkan dari perjanjian baru, daftar kualifikasi untuk uskup sebagai jabatan tersendiri. Jadi, institusi, jabatan pemerintahan gereja yang tertua itu bukan keuskupan. Itu baru muncul pada abad kedua. Jabatan tertua, institusi tertua, sistem pemerintahan gereja yang tertua adalah sistem pemerintahan kolektif dipimpin oleh sekelompok penatua, dan ada satu jabatan lagi yang disebut dengan jabatan diaken. Tidak ada jabatan ketiga, yaitu jabatan uskup yang darinya gereja katolik Roma mengklaim bahwa uskup di Roma sebagai jabatan tersendiri adalah penderus atau suksesor dari Petrus. Menurut Goktor T. Kingadas, hanya ada dua jabatan di dalam gereja, menurut kita pucing, yaitu Presbyter dan diaken. Benar tak ada mukian? Mari kita bantai pernyataan bohong dan musadkan ini. Jika dalam gereja hanya ada dua jabatan, yaitu penatua atau Presbyter dan diaken, lalu dimanakah posisi para rasul? Ini kekeliruan dengan fatal. Yang jelas, para rasul bukanlah Presbyter dan juga bukan diaken. Para rasul punya jabatan di atas semua Presbyter serta diaken. Maka pernyataannya bahwa di dalam gereja hanya ada dua jabatan sudah pasti salah. Ada jabatan ketiga yang tertulis di kitab suci, yaitu penilik jemaat atau uskup. Memang dalam kitab suci, jabatan penilik jemaat itu kadang tumpang tinggi dengan jabatan penatua, sehingga menimbulkan kesan seolah keduanya hanya istilah berbeda yang merujuk pada jabatan yang sama. Tapi, dalam kisah para rasul, kita bisa melihat kedua jabatan tersebut dibedakan. Awalnya rasul Paulus meminta para penatua datang ke Miletus. Kisah para rasul bab 20, alat 17. Setelah mereka datang, rasul Paulus mengatakan bahwa mereka ditetapkan oleh roh kudus menjadi penilik jemaat atau uskup. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk mengebalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sedih. Kisah para rasul bab 20, ayat 28. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa penilik jemaat atau uskup memiliki kualifikasi yang berbeda dari penatua. Harus diingat bahwa gereja bertumbuh secara organik dan bertahap dengan pertolongan roh kudus, mulai dari bentuk yang sederhana, kemudian berkembang menjadi semakin jelas dan lengkap. Maka dalam perjalanan sejarah gereja, perbedaan antara kedua jabatan itu barulah semakin menjadi jelas di mana para uskup memiliki jabatan yang lebih tinggi dari para imam atau presbiter. Ini menyanggak argumen Dr. Dekking Adas bahwa keuskupan baru ada di abad kedua. Itu jelas omong kosong. Keuskupan sudah ada sejak zaman para rasul dalam bentuk yang masih sederhana, kemudian berkembang menjadi lebih jelas ada abad kedua. Tentang kedatanannya yang kedua, dalam Injil Tuhan berkata, Sesumurnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Lukas 21 ayat 22 Karena faktanya para rasul semua mati sebelum kedatangan Tuhan Yesus, maka percataan tadi harus diartikan bahwa Tuhan menghendaki adanya suksesan. Suksesi kerasulan Adanya suksesi kerasulan bisa kita lihat dari Matias yang dipilih untuk menggantikan Yudas. Kisah para rasul 21 ayat 24 hingga 26. Lalu siapa yang menjadi penerus para rasul? Tentu saja para penilik cemaat atau uskup. Bagaimana dengan pernyataan Dr. Jetingadas bahwa di abad pertama Roma dipimpin secara kolegial oleh para penatua? Ini juga logika kuah kosong dari orang yang mulutnya lebih besar dari akal sehatnya. Pertanyaan sederhamannya, Dia punya pengganti yang setara, yaitu Matias. Maka Petrus sebagai pemimpin para rasul pasti juga punya penerus yang jelas. Itulah para uskup Roma yang menjadi pemimpin universal gereja Kristus. Jadi dengan ini, semua argumen Dr. Jetingadas sudah terbandai dutas. Ada hal menarik mengapa Dr. Jetingadas begitu terobsesi untuk menyangkal terpausan. Mari kita simak klip videonya yang lain. Salah satu pilar cara gereja melawan ajaran sesat adalah dengan mengangkat uskup. Jadi uskupnya itu punya tugas utama, salah satunya, selain mengajarkan doktrin-doktrin apatulik, tapi tugas utamanya adalah melawan para pengajar sesat. Nah hari ini kita kehilangan itu dari gereja. Para pendeta sekarang bahkan ngerti ajaran sesat saja tidak. Walaupun mereka malu-malu, takut tersinggung dan lain sebagainya. Dr. Jetingadas sadar betul bahwa gereja membutuhkan satu pemimpin untuk menjaga keutuhan ajarannya. Dan gerejanya tidak memiliki itu. Sebaliknya, gereja Katolik memiliki kepemimpinan itu secara konsisten dan berkesinambungan sejak zaman para rasul. Ini tentu menimbulkan kecemburuan hebat yang membakar ubun-ubunnya setiap malam. Karena gerejanya yang buatan manusia itu tidak mungkin memiliki suksesi pemimpin seperti yang dimiliki gereja Katolik, maka dalam kecemburuan destruktifnya dia berpikir, kalau gereja saya tidak punya suksesi pemimpin, maka gereja Katolik juga tidak boleh bunga. Kecemburuan destruktif yang kekanak-kanakan inilah yang tampaknya menjadi dasar dari obsesinya untuk menyerang kepausan gereja Katolik dengan video berjilid-jilid. Saran untuk Dr. Deki Ngadas, ketimbang terus menjadi bagian dari gereja Bidad yang tidak punya penumpin jelas dan setiap hari terbakar oleh kecemburuan yang merusak kewarasan berpikirnya, jauh lebih baik bertobat dan kembali ke dalam gereja Katolik di bawah pimpinan Petrus sebagaimana yang gandaki Tuhan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Christori Di bawah Panci Kristus kita bersatu Bersama para perempuan kita berterang Tak jendak hadapi dunia Jaya lah perempuan Kristi Regis Hidup kita jamin Kristus Terima kasih atas perhatian Anda